Terkadang melakukan sesuatu hal yang sepele bisa berdampak besar bagi orang lain guys Contohnya apa yang dilakukan oleh bapak ini ya guys Bapak ini bekerja sebagai pembersih parit ya guys Dimana ada parit, bapak ini selalu membersihkannya ya guys Entah apa yang terjadi dengan bapak ini Sehingga dia mau bekerja sebagai pembersih parit kayak gini ya guys Keseharian bapak ini menelusuri parit-parit dan membersihkannya guys Walaupun itu pekerjaan yang sangat melelahkan dan juga kotor guys Ketika ditanya bapak ini berkata dikarenakan rumahnya itu sering kebanjiran akibat parit yang suka mampet Sehingga bapak ini merasa risih jika ada parit-parit yang kotor guys Tangan bapak ini bergerak dengan sendirinya Jika melihat ada parit yang kotor di hadapannya Wah aneh juga bapak ini ya Bapak ini tidak mengharapkan bayaran sama sekali guys Sebab bapak ini berpikir mungkin pekerjaannya itu tidak seberapa Tapi bisa menyelamatkan semuanya Jika parit-parit tersumbat maka terjadilah banjir Apalagi apabila hujan deras guys Terkadang masyarakat kurang sadaran Bahkan mereka pun membuang sampah sembarangan Sehingga parit-parit pun mudah tersumbat Di zaman sekarang sangat sulit menemukan orang yang peduli dengan lingkungan guys Banyak orang merasa jijik dan tidak mau kotor karena membersihkan parit guys Tapi berbeda dengan bapak ini Tanpa peduli dengan siapapun bapak ini terus membersihkan parit-parit itu guys Sampai airnya itu mengalir dengan lancar Wah salut buat bapak ini ya guys Biasanya parit itu suka mampet apabila kemarau lumayan lama guys Dikarenakan banyak orang yang buang sampah lalu nyangkut ke parit ini Sehingga apabila pas hujan datang paritnya itu jadi nyangkut Maka terjadilah kebanjiran di mana-mana guys Itulah yang ditakutkan oleh bapak ini Baginya perbuatan kecil bisa bermanfaat bagi banyak orang Jika sehabis hujan bisa saja bapak ini mengerjakan parit ini dengan berjam-jam guys Bagi bapak ini pekerjaan ini sangatlah mulia Walaupun tidak seberapa Jika setiap orang mempunyai kesadaran Pasti tidak akan terjadi banjir dan kotor di mana-mana guys Terkadang sambil membersihkan parit ini Bapak ini sering menemukan ikan di dalam parit Terkadang bapak ini juga menemukan belut Sehingga bapak ini punya rezeki untuk dimakan dan dimasak guys Kebaikan seperti ini memang jarang sekali dilihat orang Sehingga orang pun jarang peduli dengan si pembersih parit guys Bagi bapak ini kebaikan itu tidak perlu dilihat orang-orang guys Sebab baginya kebaikan itu adalah dari hati kita masing-masing Sebab Tuhan tidak mungkin tidur Tuhan maha mengetahui hamba-hambanya yang baik Membersihkan parit merupakan pekerjaan yang sangat mulia Bagi bapak ini ya guys Selain lingkungan menjadi bersih Nyamuk pun tidak sempat bersarang di lingkungan guys Jadi masyarakat pun terbebas dari penyakit demam berdarah ya guys Wah bapak ini benar-benar peduli ya guys Bapak ini berpesan bagi setiap manusia Jagalah kebersihan dan jagalah lingkungan Jangan sampai kotor Jika cara berpikir semua manusia seperti bapak ini Maka terciptalah lingkungan yang bersih dan aman ya guys Wah luar biasa banget Gimana menurut kalian guys Mari kita sama-sama menjaga lingkungan agar bersih dan aman Dan mari kita bersama-sama membersihkan parit pesan bapak ini guys Untuk memulai kebahagiaan dan kesejahteraan Dimulai dari hal-hal yang kecil Contohnya dengan membersihkan parit guys Nah jangan lupa hukum terus channel ini ya guys